Ya, dua oknum anggota DPRD Boya Lemo, Gorontalo, dan seorang aparatur sipil negara diamankan polisi usai berpesta sabu di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Ironisnya perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan di tengah darurat pandemi virus corona. Kempat pelaku narkoba ini hanya bisa tertunduk malu saat di gelandang petugas satres narkoba Pores Metro Jakarta Barat. Dari keempat pelaku, diduga LH dan WM merupakan oknum anggota DPRD dan R, seorang aparatur sipil negara di Boya Lemo, Gorontalo. Mereka diamankan polisi usai berpesta sabu di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Kempat pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes uri. Ironisnya perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan di tengah darurat pandemi virus corona. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menemukan barang bukti alat hisap sabu bekas pakai. Karena situasi saat ini sedang dalam darurat corona, sehingga kegiatan mereka di Jakarta juga masih kami melakukan penyelidikan, termasuk terhadap yang memberikan barang tersebut kepada mereka. Berdasarkan asesmen dari Rumah Sakit Pori Kramat Jati, keempat pelaku hanya dikenakan sanksi rehabilitasi. Sedangkan satu orang lainnya yang diduga pemasok baru dalam proses pengejaran pihak polisian. Dari Jakarta, Rani Stone, Sanju.